Intro Pelatih FC Fionz Zlatem Moravce Jan Kocian angkat bicara usai timnya dicukur oleh Dukla Banska di pekan ke 7 Liga Slovakia 2022-2023 Hasil buruk diraih oleh FC Fionz Zlatem Moravce saat bertandang ke markas Dukla Banska Sabtu 27 Agustus lalu FC Fionz Zlatem Moravce takluk dari Dukla Banska dengan skor telak 4-2 Pada laga ini, winger timnas Indonesia Egy Molona Vikri kembali mendapat menit bermain Jan Kocian mempercayakan Egy Molona Vikri tampil sebagai starter Sayangnya, penampilan FC Fionz Zlatem Moravce di laga ini jauh dari kata bagus Laga baru berjalan 3 menit, gawang FC Fionz Zlatem Moravce sudah berhasil dipopul oleh Dukla Banska Zlatem Moravce sempat menyamakan gedudukan menjadi 1-1 lewat gol dari Michael Pinter pada menit ke-23 Skor imbang 1-1 bertahan hingga jeda babak pertama Di babak kedua, Jan Kocian melakukan perubahan dengan melakukan pergantian 4 pemain Salah satunya adalah menarik keluar Egy Molona Vikri pada menit ke-59 dan digantikan oleh Patrick Pinte Namun pertahanan Zlatem Moravce malah semakin keropos Dukla Banska justru mampu mencetak 3 gol tambahan Zlatem Moravce berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-84 melalui Adam Brengos Skor 4-2 untuk Dukla Banska bertahan hingga akhir laga Usai pertandingan, Jan Kocian tak bisa menutupi rasa kesalnya terhadap penampilan para pemain Zlatem Moravce Jan Kocian membeberkan alasannya melakukan 4 pergantian pemain Adalah untuk mengulangi strategi saat menahan imbang Rosenbrock pada Sabtu 20 Agustus lalu Saya akan singkat Kami ingin menindaklanjuti babak kedua yang bagus dari duel sebelumnya dikandang dengan Rosenbrock Namun kami tidak berhasil sama sekali Dalam pertandingan itu, semua pergantian pemain berhasil untuk kami Dan kami membalikkan duel Tetapi hari ini sebaliknya Kata Jan Kocian dilansir dari Sport.actuality Lebih lanjut, Jan Kocian mengaku malu melihat penampilan timnya di babak kedua Saya hanya bisa mengatakan bahwa di babak kedua saya malu dengan tim yang ditunjukkan hari ini Tandasnya Terima kasih telah menonton!